TCD Spanyol, Timnas U20 Indonesia hadapi Timnas Perancis U20 hingga Timnas Slovakia U20. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Timnas U20 Indonesia akan mengikuti sebuah turnamen saat menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Tak tanggung-tanggung, Timnas U20 Indonesia akan ditantang dua raksasa Eropa yang merupakan kontestan Piala Dunia U20 2023, yakni Timnas Perancis U20 dan Timnas Slovakia U20. Di laga pertama, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Timnas Perancis U20. Laga itu rencananya digelar pada Kamis 17 November 2022 di Pinatar Arena. Kemudian Timnas Slovakia U20 menjadi lawan selanjutnya yang akan dihadapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Pertandingan itu dijadwalkan terlaksana pada Sabtu 19 November 2022. Berdasarkan jadwal yang diliris Pinatar Arena, turnamen ini berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 November 2022. Laga-laga itu pun bisa disaksikan melalui Youtube Pinatar Arena. Beberapa negara besar turut berpartisipasi menurunkan pemain mudanya di turnamen ini. Selain Timnas Perancis U20 dan Timnas Slovakia U20, beberapa tim besar seperti Spanyol U19, Jepang U20, hingga Denmark U19 juga ikut bertanding. Saat ini, Timnas Indonesia U20 masih berada di Turki, dan semalam baru saja menang 3-2 atas Antelias per U20. Dengan skor 3-2, Sintayong yang bertelamat pergi ke Spanyol lantaran permasalahan visa yang belum kelar.